Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Anand dan Yudisha Emrak dan ya saat ini aku akan main game di Rotax Simulator 2 ya ya jadi kemungkinan kedepannya saya akan ya mudah-mudahan videonya akan terjadwal jadi dalam seminggu akan update dua kali ya sabtu dan buku ya mudah-mudahan jatuh akanlah nah kalian yang main di Rotax Simulator 2 dengan menggunakan mod Indonesia tentunya mapnya juga Pak Indonesia ini nah ini aku lagi ada di Semarang ini mod mapnya ini mod jateng-jateng V2 ya versi 2 nah ini mungkin temen-temen Confuse ya bingung ini kenapa ada ini jadi dulu ini mod mapnya itu dia addon addon itu kayak jadi maaf hasilnya ets2 map Euro tersebut terdua itu kan map Eropa nah itu dia addon jadi jatuh nyambung sama map Eropa itu kemudian di update-update-update nah saat ini sudah send load berdiri sendiri nah tetapi karena dulu ya waktu awal-awal buat itu sudah ya istilahnya sudah jadi satu sama map Inggris ya ini bukan pulau Inggris jadi ya pulau Inggrisnya sudah dibiarkan ada sementara map pulau Eropanya yang besar itu enggak ada karena ya pulau Eropa sama pulau Inggris kan beda terpisah jadi map Inggrisnya ini masih ada ya mungkin itu biar nggak ngeberat-beratin ya jadi dibuat stand load nah seperti itu sendiri gitu nah ini kita ada di pulau Semarang eh di pulau di di kota Sumarang akan menuju ke kota kendali ya ini alasan saya bermain mod map jaten ini katanya orang-orang yang pernah main pakai mod map itu ini adalah map yang paling apa ya mendekati dengan versi di dunia nyata gitu jadi jalan-jalanan-jalanannya bangunan-bangunannya tata letaknya itu konon katanya mirip dengan diri life yang ada di dunia nyata gitu cuy nah disini mungkin teman-teman lihat ya di sebelah kiri atas itu kok ada teks-teks tulisan itu apaikan saja karena tadi saya sempat setting-setting tentang dan saya lupa buat mati ini tulisan-tulisan jam berapa ya oh jam 4 lagi subuh ya ini kita berada di di kota Semarang cuy nah ini siapa yang disini para viewer yang kota yang tinggal di kota Semarang coba absen ya dibawah di kolom komentar silahkan kalian tinggalkan jejak di kolom komentar ya tinggal di kota Semarang ini aku pakai mod ini ya pick up nah ini aku lihatin disini aja karena tadi gelap banget ya kelihatan ya ini ini dia pick up pick up ya muat apa ya muat barang dan ini ceritanya muat jagung dan ini pick up nya pick up modif ya pick up Mitsubishi L300 dan ya ada stiker-stiker kemudian ada apa ini moodflap ya moodflap terus ya terus ada ini roof rack ya ruf rack atau apa ini dually dan di dalam interiornya ada perintilan-perintilan barang-barang ada tisu dompet dan ini ada semacam obu ya obu itu apa ya kayak istilahnya kayak kalau kita ngelautin gerbang tol kita enggak perlu berhenti buat buka kaca dan paling satu enggak kita tinggal jalan pelan ya sekitar 10 km per jam enggak perlu berhenti ya cuma 10-10 km per jam enggak gerbang tol akan terbuka otomatis gitu gitu nah oke ini jam 430 oke lah enggak bapalah kita jalan aja pelan-pelan aja sembari nanti akan akan terakhir oke karena masih kita 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 nyalain lah wih ada alkohol yah ini Indonesia gini trafficnya juga traffic Indonesia oke langsung aja jalan ini jalan sendiri duh belakangnya bolong ternyata oke kita jalan oke kita lihat belakang apakah sepi-sepi oke sip nah ini dia ini wah gelap banget ya itu ada iklan minuman air menaruh jalan-sepi gitu oke nah ini menjelang pagi hari ya bisa dilihat menjelang pagi pagi-pagi buta ya kita mengantar jagung ini kalau kamera luar suaranya berisik ya jadi aku pakai kamera dalam aja atau kamera tiga kamera tiga aja masih fisik nah ini aku kemarin juga kayaknya salah masak stiker ya jadi ini stiker kaca depan ini agak menutupi penglihatan saya jadi nggak begitu kelihatan ini stikernya harusnya agak ke atas sedikit gitu mungkin sudah oke menutupi yang stiker bagian kaca depan ini bagian atas oke ini kita semarang menuju ke kendal ya tadi ini kalau kamera kalau nggak lihat teman-teman mungkin anda mendengar suara angin di background karena ini saya berses di depan di pas angin ini warna biasa suhunya di sini sangat panas suhu diri live maksudnya bukan di dalam kit nah ini mulai hujan ya kerintik-kerintik ya sepertinya mulai hujan ini oke nanti dulu aja lah kita nyalain ini sudah terang kita matiin lampu di depan ada trafik light kita harus pelan-pelan oh ternyata lampu hijau oke iya 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 ih kenceng banget itu dengan warna kutik hehehe torsinya boleh juga deh mobil apa ya semacam grand nah ini manusia semarang yang tinggal di kota semarang silahkan komentar ini di kaya mana ini saya nggak tahu apakah benar semarang seperti ini apakah benar semarang seperti ini switch iya oh gak sempat nge-ramp ini karena rem pick up nya ini agak gak pakem ya jadi lebih sedih saja tadi juga lampunya udah hijau budi saling dong sama grand mag warna budi terjadi saling penyalip disini eh ini maknanya lurus dong ya jalannya gak ada pelokan atau apa-apa itu mungkin belum ya oke di depan ada trafik light kita oke pokok depan telah menerang ush bangunan-bangunannya cukup detail ya oh ya ini buat temen-temen yang nanya ini aku pakai EUROTRACKSINGLAKER 2 versi 1.36 karena nomor indonesia ya eh ya banyak yang work sih versi itu 1.6 untuk versi 1.40an ini ada sih tapi cuman gak begitu sepenuhnya 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 eh 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 angkot 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 oke ini apa ini apakah ini simpang lima sepertinya begitu ini simpang lima ya kepencet lampu ini simpang limanya apakah benar seperti ini teman-teman simpang lima Semarang ternyata cukup padat di sini tanggungan-tanggungan yang kata-kata letaknya juga sepertinya mirip sepertinya ya karena saya tidak tahu apakah ini mirip atau tidak mantap oke kita lanjutkan aja ke mana tadi saya lupa ya pokoknya lanjutkan aja lah oke ada belakang untuk model panggungannya dan variasi juga tapi untuk soal kemiripan ya saya tidak tahu karena saya belum pernah mengunjungi simpang lima di kota Semarang ini untuk cahaya mataharinya tembus ya ternyata ya Nah itu kan ada ketutupan stiker ternyata masih tembus walaupun ya sedikit membantu lah tidak perlu sun visor tidak perlu sun visor sudah cukup terlindungi matahari kita dari sinar pacaran sinar matahari itu ada rumah-rumah warga sebelah kiri rumah warganya ini lebih datarannya lebih rendah yang lebih mancana kaya ini saya tidak sempat lihat aja oke awas ada lampu merah oke kita lewat jalan coy aduh kok ternyata tiba-tiba menyiri ya kenapa tadi ternyata 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 magic sekali tips kekirian HP tanaman hidup tanaman sawak eh ceritanya sawak oke ada warung-warung disini oke di Jepang ada bunderan tapi sepertinya kita harus putar balik delivering tetap di kanan oke tetap di kanan mantap nih mobil berhenti disitu aduh 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 naik proto-war kan oke kita putar balik di sini jarangnya tepatnya kiri kok belok kiri kenapa belok kiri putar balik aja oke oke sip nah tadi ada kita putar balik oke kanan kosong kosong ini yang nanya ya ini kenapa saya bisa nyetir dengan smooth beloknya enggak patah-patah ini karena saya pakai mos mos ya mos biasa sih jadi setirnya penolokannya itu bisa lebih halus daripada pakai keyboard yang beloknya itu agak patah-patah ini paling enak ini pakai mos sambil menikmati kanan ada itu di kiri ada ini wah ada pasar cuy pasar oke di depan ada traffic light waduh 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 sejak hitam bus gini eh awas-awas oke siap aduh ini gara-gara stiker nggak kelihatan depannya aduh stiker bagian atas ini saja depan ngalangin kecepatan apa deh ada sungai mantap oke jalanannya agak belok gini suspensi pick up ini sangat empuk ya tapi limbung yang terasa sekali oke kita menikmati perjalanan ini tadi sempat hujan ya tapi sekarang udah nggak hujan lagi sempat kerimis tadi nah baru dibilang tadi sempat kerimis langsung hujan itu oke lah ini hujannya bersih kita ini jarak ngeliatan saya terbatas ya karena hujan ini oke ada mobil oke banting kanan oh langganya kita balik kiri aja oke tinggal sekitar 200 km lagi ya sepertinya kita tidak perlu istirahat ini munggu sampai kekuatan tujuan kita jadi langsung saja video ini sekali jadi tidak perlu pertanian oke ini truk depan agak lambat ya kita saling oke kita balik lagi ke kiri oke pelan-pelan angka sepeda motor kita coba saling oke siap ditempat kita balik lagi ke kiri di tengah tadi ada apa ya we 늘 Benny'Tas kecepatan harus dikurangi Oh ini ya tempat eh tadi sepeda ada pada kiri kayaknya itu itu tadi Oke ini kita lurus terus kita terpelan sekali kita saling belakang kosong nah jadi teman-teman yang bingung tadi itu ada suara apa itu adalah pengingat ini ya batas kecepatan jadi tadi atas ketemu atas kecepatannya sempat turun jadi berapa gaji 80-80 juta per jam kalau masalahnya itu makanya dan gini karena kecepatan saya tadi di 90 jadi sensornya bunyi titik Oke awas-awas ini kita tadi naik flyover Oke mantap nah ini wujh dibawa ada rel kereta cuy nah ini agak sedikit nepot ya nggak tahu kenapa ada hitam-hitam ini itu sepertinya dari map ini jatuh warna hitam tapi kalau pakai kamera dalam kamera interior enggak ada cuma kalau pakai kamera luar tadi ada Oke sebelah kanan ada berapa itu jalan Oke ini kita sudah sepertinya sudah keluar dari Ruta Semarang ini dan destinasi tinggal 100 berapa itu 120-130 km lagi Oke siap Oke ini nanti kita belok kanan Oke mantap di depan ada sepeda kita coba bisa saling pedang motor udah habis lumayan kecil juga tadi oke oke siap lagi ada GPS belok kanan Oke pelan-pelan persimpanan jalannya Oke siap dikasih jalan mantap eh acon wesh hampir enggak mobil depan ternyata pick up ini tidak bisa terlep patah ya harus menekan-menekan kalau nggak goling nanti aja hampir goling terus hampir nungguk pulang Oke ini kita jarak sama mobil depan sangat dekat ya ini kalau berdepan rem mendadak udah nundul ini auto-tap kan dundul karena kita orang gerget jadi apa itu rep tak perlu rep tempel mobil depan nomor satu ya tidak untuk di diri-dirinya nyata ya wuih wuih oke kasih lampu tembak dulu ya saling lah ngapain coba ngapain coba nempel-nempel mobil depan tidak terasa ini destinasi kita sudah di sekitar 50 km lagi sudah sampai ini di depan tikungan kita kurangi kecepatan dulu awas oh ternyata angkor tempat ini menarik oke awas 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 kita sepertinya sudah mulai memasuki kota kota apa sih tadi namanya sama tujuan sendiri lupa sama tujuan sendiri lupa oke awas miring ya pickupnya kalau dipakai belok miring maka dari itu tidak bisa dibuat untuk belok tajam atau maneuver extreme karena ya goling gitu antara dua kalau nggak goling ya tanda setir jadi banyak melok tapi mobilnya tetap lurus ya ini kenapa coba eh nggak kelihatan oh penyemitan jantan oke lah aduh ini kenapa tidak kelihatan ya cuy depan apa sih ini oh penyemitan waduh ini kalau tidak tidak kelihatan ya cuy disini kita aman dan sehat oke kita berhenti dulu ini bukan perhenti sih memang tujuannya disini tadi aku ngeset sebiaya oke stop 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 oke mantap oke teman teman mungkin cukup segini untuk video kali ini ini video bisa tidak main di radar tersebut terdua ini kita berdiri kota kendali iya kota kendali nah ini kita berdiri dekat melintasan kereta api ya nah itu ada kereta mau lewat ini kita berdiri dekat kantor pos polisi ini tambah logonya tapi tulisannya tambah yaudah sekian untuk video kali ini sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih sudah sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati